Halo teman-teman, sahabat Bladong ini saya ada santigitual datangnya sebetulnya lumayan gede nah ini ini yang bagian sini mati oke, nanti bisa kita manfaatkan sebagai keringan oke tetapi untuk settingannya keringan ini nanti karena ini juga terlalu panjang kalau kita buat keringan ini belum makan saya potong saat ini nanti saja setelah ini benar-benar subur dan akarnya benar-benar kuat oke dan ini akan saya ganti pot saya akan coba pakaikan pot keramik ini karena ini pot masih pot sementara biar nanti juga kalau hidup subur kita gak usah nyeting ulang untuk posisi yang enak pada potnya oke, maka untuk itu mulai saat ini akan saya pindahkan ke pot mungkin ini nanti juga sampai ke depannya potnya juga seukuran ini oke nanti tinggal kita ganti media kita ganti media seperti itu karena santigi itu rawan di akar teman-teman kalau kita nanti terus ini sudah subur kita ganti pot kita perkecil takutnya nanti stress oke untuk itu ini saya bongkar dulu teman-teman simak terus selamat menikmati selamat menikmati seperti ini teman-teman bentuknya teman-teman oke ini ada akar mati ini ini nanti kita hampir oke aduh keras seperti ini teman-teman saya siapkan potnya dulu seperti ini medianya pasir malang saja dicampur kokopit juga boleh untuk sementara kubuknya belum oke saya pikir ini untuk akarnya yang mati di bawah ini ini kita potong yang habis saja yang ini tapi memang keras banget tidak 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 Nah serabutnya ini masih saya biarkan teman-teman cuman saya tekuk seperti ini aja Oke saya posisikan dulu selamat menikmati untuk posisinya nanti seperti ini nah seperti ini teman-teman di sini tetap kita kasih talang seperti ini posisinya ini nanti pakai double pot biar tetap medianya dingin ini teman-teman kemungkinan depannya enak sini akan tetapi kalau depannya sini ya nanti keringannya saya hilangkan tidak masalah keringan saya hilangkan kalau tidak disisakan sedikit saja segini seperti itu tidak masalah cuman sepeda buat variasi gitu aja yang penting adalah geraknya lebih enak dari posisi sini ini ada juga keringan yang kelihatan jadi ini nanti oke bisa pakai yang ini ini di hilangkan tapi nanti saja untuk menghilangkan oke seperti itu teman-teman jadi setelah gel tipot seperti ini tempatkan di tempat terduh dulu setitar ya dua bulan lah dua bulan ke depan ditempatkan di tempat terduh kalaupun terkena sinar matahari ya cukup sinar matahari pagi jam 9 gitu sudah ternaungi sampai nanti sore jam 3 jam 4 gitu baru terkena sinar matahari pagi oke dan ini tetap diberikan nah seperti ini teman-teman kemudian diberikan media tambah di atasnya untuk penyiramannya awal-awal seperti ini paling tidak 3 kali sehari dan itu pun biasanya saya masih saya taruh hijau kelapa itu di atasnya ini untuk tampungan air dan juga biar kalau dilakukan penyiraman itu medianya tidak pecar kacir dan juga jangan lupa untuk sementara dipakaikan double pot teman-teman oke seperti ini teman-teman selamat mencoba semoga berhasil sekian dan terima kasih selamat menikmati Terima kasih.